Sementara itu, saudara, pemberlakuan PPKM berdampak pada lesunya perekonomian. Akibatnya banyak warga Kota Kediri yang menggadaikan harta bendanya. Rata-rata per hari ada 30 hingga 40 warga yang menggadaikan harta bendanya di pegadaian Kota Kediri. Sejak pemberlakuan PPKM darurat, kantor pegadaian Kota Kediri ini selalu ramai dikunjungi warga. Masyarakat yang perekonomiannya terdampak pandemi berbondong-bondong menggadaikan harta bendanya untuk mendapatkan suntikan dana. Selama PPKM ini, jumlah warga yang menggadaikan harta bendanya terus mengalami peningkatan. Rata-rata dalam sehari ada 30 hingga 40 orang menggadaikan emas hingga kendaraannya demi memperoleh uang untuk keperluan hidup. Kebijakan PPKM yang terus diberlakukan oleh pemerintah berdampak pada lesunya perekonomian warga Kota Kediri. Adanya pembatasan jam berjualan hingga penutupan sementara pusat perbelanjaan membuat warga terpaksa mencari pendapatan alternatif. Kalau istilahnya peningkatannya, rata-ratanya disarankan di antara 30 hingga 40 per hari itu khusus yang untuk kelayanan kredit Kediri. Itu di luar untuk pelayanan yang transaksi penunasan dan transaksi-transaksi lainnya. Kalau untuk saat ini mayoritas ya untuk kebutuhan sadari rupanya seperti itu, untuk kebutuhan yang semacam mengarah ke modal besar. Karena ada juga mengecil daripada hari-hari normal. Perpanjangan PPKM yang terus dilakukan juga berdampak pada turunnya jumlah nominal tabungan dan investasi warga di pegadaian. Rata-rata penurunan nominal tabungan warga mencapai 30 hingga 50 persen dibanding hari biasanya.